selamat menikmati bahasa indonesianya itu adalah minimarket, di jepang banyak ini ya, minimarket ada Lausanne, ada 7-Eleven, ada Family Mart dan beberapa kombini yang lainnya tapi, bagi aku yang lainnya juga bagus tapi aku itu tetap nomor selama disini, tetap nomor satu di hati aku itu adalah Lausanne ya, Lausanne jadi hari ini aku beli dua menu yang menjadi favorit aku di Lausanne beberapa menu, banyak menu favorit aku di Lausanne, tapi hari ini aku beli dua dulu, jadi kalau kalian yang datang ke jepang pasti kalau ke tokyo kemana di mana-mana pasti ada Lausanne jadi kalau kalian ke tokyo atau ke jepang kalau melihat Lausanne kalian wajib deh aku ingin kasih tau ke kalian dua menu favorit aku di Lausanne adalah yang pertama yeay kafe latte kafe latte ini rasanya itu enak sekali guys gak ngalahin kafe-kafe latte terkenal yang lainnya pokoknya kriminya itu enak sekali apa rasa susunya itu terasa sekali kalau aku itu seneng yang susunya terasa sekali ya kalau yang yang gak seneng susunya terasa sekali gak tau deh kalau aku itu senangnya kafe latte diantara semua mini-mini market yang lain aku mau nomor satu kan Lausanne gak tau kenapa setiap orang keluar dari Lausanne pasti membawanya bawa ini kalau musim dingin itu hot kafe latte kalau musim summer musim panas itu ice kafe latte aku beli yang M size yang M size ini harganya 150 yen kalau dirupiahin sekitar kurang lebih 18.000 rupiah sorry 18.000 rupiah 150 yen itu kurang lebih kalau dirupiahin 18.000 rupiah dan kalau air size itu 180 yen kalau dirupiahin kurang lebih 20.000 rupiah oke guys ini enak sekali gak tau kenapa pasti yang keluar dari Lausanne 80% mereka bawa kafe latte kenapa ya karena enak kali yaudah langsung kita cicipin itadakimasu enak enak kedua adalah ini yeay ayo siapa yang tau makaron aku senang sekali makaron dan di tempat aku selalu beli cake terus ini dessert-désert yang lain aku selalu beli makaron di tempat tertentu itu ya tempat bukan langganan sih soal maka langganan maksudnya setiap beli cake beli yang manis-manis selalu beli disitu tapi jauh jadi kalau seandainya aku pengen makan makaron nomor 2 itu aku sukanya di Lausanne ini enak sekali guys hari ini cuman ada rasa amawo ichimu and milk miruku amawo ichimu itu strawberry dan miruku itu artinya susu ya cuman ada dua rasa ini cuman ada ini yang lainnya mungkin habis oke ini enak sekali guys harganya 213 yen ditambah tak menjadi 230 yen kalau dirupiahin kurang lebih 25 ribu rupiah dan kita senang ayo kalau senang kita senang habis deh yaudah langsung aja kita cicipin guys kita cicipin guys ayo mau mulai dari yang mana kayaknya dari yang ichimo ya aku buka ya kurang kurang luas oke aku buka dia ini lembut sekali guys seperti ini jadi hati-hati tadi aku jatuh jadi dia retak retak ini seperti ini kelihatan kan kelihatan kan yaudah dia itu lembut sekali guys enak sekali yaudah kita rasain kita cicipin sekarang ya itadakimasu hmm langsung enak 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 satu gigitan aja kita udah senang apalagi ini semuanya dimasukin ke mulut wow ini namanya rakus yang rasa susu kita cicipin ya guys saya gemas hmm enak lelele tadi dua menu pilihan terfavorit aku di losan dan semoga kalian terhibur juga semoga kalau kalian datang ke sini dan mampir ke losan mau mencoba dua menu ini cafe latte dan makaron jadi kalau sudah mencoba jangan lupa kasih tau ke aku ya komentar kalian oke sampai ketemu di video berikutnya dan sekali lagi terima kasih mata ne rikade sampai jumpa sampai jumpa